Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kenalkan, nama saya Faisal Azari Supriyanto Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi baru yaitu Sistem Management Basic Data Materi yang pertama yang kita bahas adalah Energy Data Di dari data ini ada empat yaitu Basic Data, File, Record, dan Web Data Untuk Basic Data adalah sekumpulan file, Definition Umum Basic Data adalah bahwa basic data merupakan kumpulan dari seluruh data berbasis komputer sebuah perusahaan Kemudian untuk File File adalah koreksi rekod yang saling berhubungan seperti satu file dari seluruh rekod yang berisi file kode-kode mengatakuliah dan namanya Kemudian ada rekod Rekod adalah suatu koleksi field data yang saling berhubungan Yang keempat ada field data Field data adalah unit data terkecil yang menjaminkan sebuah data terkecil yang akan ditarik ke komputer pada satu waktu Berikutnya Table Jamming adalah satu contoh file yang dapat kita sebut mata kuliah Seperti ini Kita ada kode Kode MES105 Adalah urayannya dan literatis sistem informasi Ada MES305 ada sistem manajemen basic Ada POM250 ada data MGT300 ada pengantar manajemen MGT300 ada operasi MGT441 ada pengantar manajemen STA2230 ada pengantar pemasaran MGT301 ada riset pemasaran MGT301 ada statik deskriptif FIMT305 ada akutasi keuangan EJN375 ada akutasi biaya EJN460 ada keuangan pribadi INT100 pasal global INT201 rekod siperbantan INT202 ada keberaguan budaya Seperti bahasa semuanya untuk bisnis Berikutnya adalah spreadsheet sebagai basic data sederhana Tabel yang bersih baris dan kolom Dapat disajikan dalam suatu spreadsheet Banyak pengguna yang telah mengenal spreadsheet Oleh karena itu dapat digunakan untuk Memperkenalkan konsep-konsep basic data Atau kolom-kolom mendapat Dalam spreadsheet mencerminkan virtual data Sedangkan judul-judul kolom Berisi nama navel data Baris baris dalam tabel ini Besar-besar-besar Bersibu-besar Tunggungnya ada flat file Flat file adalah suatu tabel Yang tidak diminuti kolom berulang Kolom yang berulang melanggar besarkan bagi flat file Ada tabel di samping Untuk pada kode mata kuliah Yang menunjukkan bidang akademis Setelah dipisahkan Dan ditempatkan pada suatu kolom terpisah Mata kuliah untuk bidang akademis Disajikan sebagai kolom dalam baris yang sama Kolom-kolom untuk kode mata kuliah Dengan uraian mengalami Tuhan Oleh karena Tabel di samping Tuhan Terus ada kode lagi Jika 15 Ada uraian sistem manajemen Terus berikutnya ada bidang Bidangnya masuk POM Ada kodenya 250 Ada penganter manajemen operasi Masuk basic data Terus bidang lagi ada NGT Kodenya ada 300 Terus penganter manajemen Terus bidang satu lagi ada MKT ada 300 Yaitu penganter pemasaran Dan kode lagi 444 Dan riset pemasaran Untuk bidangnya ada Lagi ada STA Ada kodenya 230 Yaitu statistik definitif Terus ada bidang lagi ASIS A, C, B Ada kodenya 201 Itu akutasi keuangan Dan kode buku Dan kode bukunya ada 301 Ada akutasi biaya Terus ada lagi FBN 305 Di lakuang pribadi Lagi ACM 375 Ada pasar global Dan kode selanjutnya ada 460 Ada regulasi Build-build kunci Tabel di samping Menunjukkan nilai-nilai Dalam tabel buku Dan menggambarkan konsep Dari suatu kunci Kunci di dalam suatu tabel Adalah satu field Atau kombinasi field Yang berisi Satu nilai secara unik Mengidentifikasikan Masing-masing record Di dalam tabel Nah seperti ini Ada SBN Dan judul Ada SBN-nya ada X125 Hidupnya Contoh-contoh basic data Terus C21 Ada HDM Untuk pemula Dan B1963 Ada manajemen Bisnis C123 Ada produk Promosi Penempatan Dan harga B459 Ada teknik-teknik Penjualan personal Terus R16 Ada pengantar Akutasi U523 Ada akutasi biaya Terus D384 Ada dasar-dasar Manajemen operasi D384 Ada resiko Dan penandaran K23 Ada berantir unang Produk dasar Kebani L92 Ada pasar Dasar-dasar Berantir kelas K172 Ada saham Versus Obligasi K127 Ada sumber daya Manusia dewasa ini Ada T881 Ada service Oracle Dan T327 Ada server SGM Plus A129 Ada manajemen Bisnis Dan 991 Ada sistem Federal Records Dan V67 Ada bahasa French To business X329 Ada bahasa Sembanyak Di tempat kerja Dan T1 Ada statistik Unik Bisnis Berikutnya Adalah Tabel-tabel Yang berhubungan Anda dapat dengan mudah Melihat hubungan Antara tabel-tabel Matakuliah Dan proyek Pada tabel sebelumnya Jika Anda mengetahui Proyek-proyek Yang diisyaratkan Matakuliah Berjudul Literasi Sintai Informasi Anda harus menemukan Nilai yang cocok Di data yang dimiliki Bersama oleh Kedua tabel Field coder Terdapat di Kedua tabel Dan memiliki Data Kedua tabel Disatukan Atau Dihubungan Soalnya seperti ini Ada kode Angka Itu Tanggal Akhir Dan nilai Kode ada M I S Ada Satu 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 Kebuatan Batch Tanggalnya Itu Dan nilainya Berikutnya Adalah DBMS DBMS Adalah Sistem Management Basic Data Yaitu DBMS Suatu Aplikasi Berantin Lunak Yang Menyimpan Struktur Basic Data Data Itu Sediri Hubungan Di antara Data Di dalam Basic Data Nama Formulir Kiris-kiris Data Angka Dibelakan Desimal Jumlah Karakter Dan nilai Default Dan Seluruh Ryan Field Lainnya Konsep Basic Data Record Dalam Basic Data Merupakan Intuitif Urutan Record Yang Ditampilkan Dalam Sebuah Laporan Yang Merupakan Cerminan Dari Urutan Penyimpanan Record Di Dalam Disk Komputer Sasaran Sasaran Utama Dari Konsep Basic Data Dari Dari Data Indipendisi Data Independensi Data Dari Kemampuan Untuk Melakukan Perubahan Pada Struktur Data Tampak Melakukan Perubahan Pada Program Aplikasi Yang Memproses Data Berikutnya Membuat Basic Data Kemudian Dua Pendekatan Yang Dapat Dilakukan Yaitu Pendekatan Yang Berdekatan Yang Berorientasi Pada Proses Langkah Langkah Di Ke 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 Perusahaan Yang Pertama Mendefinisikan Masalah Kemudian Masuk Keputusan Dibutukan Untuk Memecatkan Masalah Yang Sudah Teridentifikasi Dan Menjebakkan Informasi Berikutnya Menentukan Pemumresesan Yang Dibutukan Untuk Menghasilkan Informasi Berikutnya Menentukan Spesifikasi Data Yang Diminta Kedua Ada Pendekatan Pemodalan Perusahaan Kekuatan Pendekatan Pemodalan Perusahaan Adalah Bahwa Ia Mengambil Keuntungan Dari sudut Pandang Sumber Daya Data Perusahaan Yang Luas Jika Perusahaan Melakukan Permodelan Data Perusahaan Deskripsi Dari Seluruh Data Disebut Model Data Perusahaan Proses Proses Dari Dari Atas Kebawah Ini Dimulai Selama Perencanaan Strategis Untuk Sumber Daya Dari Informasi Sekian Yang bisa Saya Sampaikan Terima kasih Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi